Eh, stop, stop, stop. Bosani! Ya Allah. Mau ngapain lagi sih ya Allah? Ini Rojak udah kesiangan ini. Bentar, bentar. Assalamualaikum. Ini mah berduh. Waalaikumsalam. Cia Wiyate kenapa ada di sini? Gue lagi nemenin adik gue mau kerja. Oh, jadi sebenernya Cia Allah Wiyate sudah kerja? Ah, bukan gue. Adik gue, si Rojak. Cia Allah Wiyate kerja di mana? Kenapa jadi gue lagi sih? Bukan gue. Adik gue si Rojak. Maaf, Cia. Bisa diulangi. Yang kerja, adik gue Rojak. Adik gue tuh, tuh. Yang gelap. Tuh adik gue. Oh, Rojak. Rojak siapa, Cia? Pak! Udi belum! Bentar, bentar. Bentar. Tidak ada orang. Ada-ada apa tuh gimana sih? Yang kerja, adik gue. Adik gue. Si Rojak. Tuh orangnya tuh. Agak-agak delap, manis-manis. Jambu. Bagaimana gitu. Tuh lo liat kan? Ganteng juga pacarnya, Cia. Gimana sih ini urusannya? Tidak. Lo mau kemana nih? Kenapa, Cia? Lo mau kemana? Ke kantor Coyoyoh, Cia. Tadi kan saya diminta balik lagi. Mau ngapain? Maaf, Cia. Bisa diulangi. Mau ngapain, ngapain? Hmm. Kehatihan, Cia. Tadi saya disuruh, Cia Esi. Waduh. Gak bener nih, poesi. Kayaknya disentimen sama gue. Pak! Rojak duluan dah, ya! Ya udah dah. Lo duluan dah. Ya pada ntar lo dipecat sama bos Idan, ntar lo nangis guling-guling lagi. Udah jalan deh, Solo! Ya Allah ya, Robi. Jadi dari setadian, Rojak cuma nungguin kata, Solo. Udah deh, Jack! Berisik banget sih lo! Udah, Solo! Aduh, Bunda ini mah. Sadis! Ini sadis! Sadis banget gue sadis. Gue yakin dah nyata selimnya sepihak ini. Uso muka lo jadi seneng-senengin! Nyata yang selimnya ini pro kemana sih? Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Kita ke kantong Poyoyo! Nyok! Iya, Jack! Lah, dia ngerti begitu. Ayo dah! Yuk! Oh, Zainab menginap di rumah babenya. Iya, kok. Kok kamu gak kesana? Kesana mana, Jack? Ke rumahnya Zainab. Ini tuh rumah saya, bukan rumahnya Zainab. Ya, iya. Saya juga tau. Ini rumahnya kamu, doy. Saya juga tau. Ya, kalo kamu tau kenapa ditanya? Ya Allah, ya Robi! Ceng. Iya, iya, iya. Udah. Kenapa kita gak narik aja sih, Kum? Sebentar. Doy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah kuduga gak? Sudah kuduga gak? Sudah kuduga. Pasti kalian kesini. Kalian pasti mau intimidasi Ido ya kan? Supaya menuruti kemauan kalian untuk ganti motor baru. Kejam kalian. Makin kusut kan kalo Tuan Takur dateng? Assalamualaikum. Juni. Keluar kamu. Juni. Assalamualaikum. Juni. Keluar kamu. Juni. Keluar kamu. Juni. Saya sudah bilang kalo kamu bikin keributan lagi. Juninya sudah pergi. Serius? Periksa aja kalo gak percaya. Tak apa saya periksa lagi kalo memang sudah pergi. Keliatan sekali kamu kecewa kemi. Juni. Juni pergi dari cirawos. Nyesel ya kamu marah sama Juni. Justru saya yang kasih waktu sama dia. kalo dia masih bikin keributan. Kalau dia masih bikin keributan. Bagda maghrib dia sudah harus. Kelamaan. Kelamaan apanya? Sekarang kan dia sudah pergi. Tuh kan kamu keliatan sedih sekali. Kastilfirullahaladzim. Saya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punteng Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punteng Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebajak sekali kamu kemi. Kamu gak rela burung nerak pergi. punteng Mak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa deh cantik? Ayo A. Jalan dulu aja nanti, diri ceritain ya. Ayo A. Ada apa tuh? Petan A. Bunggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu berpikir begitu sih, Dok? Kan saya udah bilang, Sarkum. Sebenernya yang mau ganti motor baru itu pedut. Memang. Eh, lo Ceng. Kan kamu tahu, saya kan orang paling kaya di Ciraus. Harta saya banyak sekali. Uang saya selemari, tujuh turunan tidak habis-habis. Kalau namanya saya mau ganti motor, tinggal telfon dealer, selesai. Astagfirullahaladzim. Gara-gara kamu nih, Ceng, saya jadi kelihatan pamer. Nanti orang bilang saya sombong lagi. Kamu mau butuh bukti, Ceng? Rumah saya aja. Nih, tuang saya yang selemari. Mau? Tempe kali selemari. Sudah, dengerin ya. Dengerin nasihat orang kaya nih. Kenek supir, sudah. Stop, berhenti. Mengintimidasi Idoi. Idoi itu kasihan, tau gak? Jangan dipaksa-paksa begini. Ini, saya tahu Idoi itu orangnya polos. Tidak bisa dirayu sama kalian. Makanya kalian melancarkan intimidasi-intimidasi. Yang kejam. Supaya Idoi bisa menuruti kemauan kalian. Tau gak? Yang kalian lakukan itu bisa saya laporkan polisi. Dan kalian bisa ditangkap di penjara. Kalau kalian udah masuk penjara, Anak istri kalian mau makan apa? Hah? Makan angin? Saya sebetulnya bisa ya. Ngasih satu juta per hari untuk keluarga kalian. Tapi yang ada kan tidak mendidih. Nanti orang-orang menilai siapa yang sombong. Orang kaya yang sombong. Kemana sih? Ceng. Sebenarnya dia lagi ngomong apanya? Gak tahu. Makanya dari tadi saya diem. Yang paham dia ada cuma tatang. Tuh doi, lihat doi. Kalau orang miskin dinasihatin sama orang kaya begini nih. Suka mengalihkan pembicaraan. Doi. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kenapa Kang Dadang? Ini kenaik supir. Apakah mereka sudah melakukan intrik-intrik kejam terhadap kamu? Siapa Kang Dadang? Ini kenaik supir. Aku bersama Aceh. Kenapa Kang Dadang? Saya cuma nanya nih doi. Mereka sudah melakukan ancaman-ancaman gak? Intimidasi. Paksaan-paksaan keji. Supaya kamu menurutin kemauan mereka. Kalau memang iya, kasih tahu saya. Ketawa. Diketawain nih doi. Kalau mau minta nasihatnya, jangan sama saya, Tukang Dadang. Sama Pak Ustadz Kemet aja. Nah, ini yang bagus. Sekalian, kamu mampir ke rumahnya ku, Soi. Minta dirukiah. Biar beneran dikit. Dimandiin air sumur. Dibilas air hujan. Dikeringinnya di lapangan. Sarkong! Apa? Ini penut, bukan kerupuk. Kamu dipikir kerupuk.